Bangunan ini tampak kokoh menjulang. Tapi, jangan samakan dengan apartemen maupun sawai perkancoran yang hanya berbentuk kotak-kotak. Lancip di bagian ujung paling atas, bangunan ini menawarkan pesona keindahan masa lalu. Ya, inilah Candi Prambanan yang tersohor ke-8 Penjuru Mata Angin. Candi yang dibangun pada abad ke-10 di masa 2 Pemerintahan 2 Raja yakni Rakai Pikatan dan Rakai Balitung ini menjulang setinggi 47 meter, 5 meter lebih tinggi dibandingkan dengan Candi Borobudur. Candi yang tergolong Candi-Candi yang dibangun oleh Raja-Raja Dinasti Sanjaya ini adalah Candi Hindu yang paling cantik. Berdirinya Candi ini bisa ditelusuri dari dua sisi, fakta sejarah berupa Prasasti-Prasasti dan legenda-legenda yang hidup di tengah masyarakat. Berdasarkan Prasasti Siwar Gerarha yang berangka 856 Masehi, terdapat nama pikatan yang melahirkan pendapat, Candi ini dibangun oleh Rakai Pikaran. Pembangunan Candi ini dilanjutkan oleh Rakai Balitung hingga selesai pada abad ke-10. Candi Prambanan memiliki tiga Candi utama yaitu Candi Wisnu, Brahma, dan Siwa sebagai Lambang Trimurti dalam kepercayaan Hindu. Ketiga Candi itu menghadap ke timur. Setiap Candi utama memiliki satu Candi pendamping yang menghadap ke barat, yaitu Nandini untuk Candi Siwa, Angsa untuk Candi Brahma, dan Garuda untuk Candi Wisnu. Selain itu, ada dua Candi Apit, empat Candi Kelir, dan empat Candi Sudut. Di halaman kedua terdapat 224 Candi. Candi pendamping yang cukup memikat adalah Candi Garuda di dekat Candi Wisnu. Candi ini menyimpan kisah sosok manusia setengah burung bernama Garuda. Garuda adalah burung mistik dalam mitologi Hindu dengan tubuh emas, wajah putih, bersayap merah, berparu dan bersayap mirip elang. Sosok Garuda diperkirakan adaptasi Hindu atas benuh, berarti terbit atau bersinari yang diasosiasikan dengan Dewa Re, dalam mitologi Mesir kuno atau Phoenix dalam mitologi Yunani kuno. Garuda bisa menyelamatkan ibunya dari kutukan Aruna, kakak Garuda yang layar cacat dengan mencuri tirta amerta atau air suci para Dewa. Dalam kajian pakar sejarah, J.G. Chas Paris, banyak hal menarik pada relief maupun prasasti di Candi ini. Selain itu ada dua hal penting pada prasasti yakni bahasa dan isinya. Bahasa prasasti adalah contoh prasasti tertua yang memiliki angka tahun dalam tulisan puisi Jawa kuno. Adapun isinya memuat bahan atau peristiwa sejarah yang sangat penting dari pertengahan abas ke-9. Isi prasasti menggambarkan proses pembangunan gugusan Candi disertai peristiwa-peristiwa lain yang terjadi pada masanya. Peristiwa ini tidak kelain perang antara Balaputera Dewa dari dinasti Sailendra melawan Rakai Pikatan dari dinas Sanjaya. Balaputera Dewa kalah dan melarikan diri ke Sumatera. Pasca kemenangan, keluarga Rakai Pikatan melakukan konsolidasi yang menjadi permulaan masa baru yang ditandai pembangunan-pembangunan gugusan Candi besar. Inilah pintu menyingkap misteri kenapa begitu banyak Candi di Kompleks Prambanan. Candi Prambanan yang elok sempat mengalami masa sulit akibat perpindahan pusat kerajaan Mataram ke Jawa Timur sehingga Candi-Candi di Kompleks ini tidak terawat. Gempa bumi dan letusan gunung merapi membuat Candi ini runtuh dan menyisakan puing-puing. Keberadaan puing-puing Candi ini menarik perhatian C. Alons, seorang arkeolog Belanda yang mengunjungi Jawa pada tahun 1733 dan melaporkan lokasi reruntuhan Candi. Berdasarkan laporan C. Alons, Ijo Zerman memulai pembersihan bilik-bilik Candi dari reruntuhan batu pada tahun 1885. Usaha ini dilanjutkan oleh Van Erp pada sejumlah Candi di Kompleks ini seperti Candi Siwa, Candi Wisnu dan Candi Brahma pada tahun 1902. Pada tahun 1933 disusunlah percobaan pemugaran Candi Brahma dan Wisnu. Proses ini dilanjutkan oleh Bangsa Indonesia hingga pemugaran Candi Siwa selesai pada 23 Desember 1953 dan diresmikan oleh Presiden RI Dr. Insinyur Soekarno. Pemugaran Candi di Kompleks Prambanan dilanjutkan dengan pemugaran Candi Brahma dan Candi Wisnu. Pemugaran Candi Brahma dimulai tahun 1977 dan diresmikan oleh Prof. Dr. Haryati Subandiyo pada 23 Maret 1987. Adapun pemugaran Candi Wisnu mulai tahun 1982 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 27 April 1991. Pemugaran berikutnya pada 3 Candi di depan Candi Siwa, Wisnu dan Brahma beserta 4 Candi Kelir dan 4 Candi di sudut. Kehadiran Candi Prambanan ini juga disertai legenda yang hidup di tengah masyarakat tentang pendirian Candi ini. Konon ada dua kerajaan besar pada masa lalu yakni Kerajaan Pengging dan Kraton Boko. Prabu Boko, Raja Kraton Boko bersama pasukan terlatih memberontok terhadap Kerajaan Pengging. Pemberontakan ini menyebabkan kalaparan rakyat Kerajaan Pengging. Melihat kondisi ini, Raja Pengging, Prabu Damar Moyo mengutus Raden Bandung Bondowoso, anaknya untuk perang melawan Prabu Boko. Bandung Bondowoso berhasil membunuh Prabu Boko. Tangan kanan Prabu Boko, Patih Gupolo dikejar hingga ke Kraton Boko. Disinilah Bandung Bondowoso melihat Roro Jonggrang, putri Prabu Boko yang tersohor kecantikannya. Bandung Bondowoso pun berniat memperisteri Roro Jonggrang. Sayang, Roro Jonggrang tidak berselera, tapi takut bagaimana menolaknya. Akhirnya Roro Jonggrang mengatur siasat dengan mengajukan dua permintaan. Pertama, Roro Jonggrang minta dibeluatkan sumur jala tunda. Kedua, Roro Jonggrang minta dibeluatkan seribu candi dalam waktu satu malam. Tak dinyana, permintaan itu dituruti oleh Raden Bandung Bondowoso yang saksi mandraguna. Sumur itu jadi dalam sekejap. Begitu pula dengan seribu candi yang harus dibangun dalam semalam. Permintaan membuat seribu candi hampir terpenuhi. Bandung Bondowoso terus ngebut membuat candi. Melihat keberhasilan ini, Roro Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi serta membuat api besar supaya muncul kesan suasana pagi hari. Bondowoso kaget karena baru 999 candi yang selesai dan hari seperti sudah mau berganti. Belakangan, Bandung Bondowoso sadar kalau dicurangi. Dia marah dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi yang keseribu.